Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi di channel dapur teteh pipit Di video kali ini kita akan membuat kue pukis yang super lembut Ini dijamin semua orang pada suka Ini enak banget disajikan waktu dingin-dingin dan waktu hujan-hujan Ini bisa juga dijadikan ide jualan Cara bikinnya sangat gampang jadi kita bisa bikin sendiri di rumah Gak perlu beli lagi pokoknya ini resepnya recommended Kalau teman-teman mau tahu cara bikinnya disimak videonya sampai selesai ya Langkah pertama kita lelehkan 50 gram margarin atau setara dengan 2 sendok makan penuh Kita lelehkan dengan cara seperti ini ya teman-teman Agar margarinnya tidak menjadi minyak Dan agar hasil kuenya tidak menjadi bantat Setelah margarinnya meleleh kita diamkan di suhu ruang Langkah selanjutnya siapkan panci tuang 400 ml santan kelapa ke dalam panci Bisa juga teman-teman menggunakan santan kara Kemudian kita tambahkan 2 lembar daun pandan dan simpulkan rebus sampai mendidih dan aduk-aduk terus supaya santannya tidak pecah Kita aduk-aduk terus ya teman-teman sampai mendidih Nah setelah mendidih matikan kompor Angkat dan biarkan santannya dingin Diamkan di suhu ruang Langkah selanjutnya kita siapkan mangkuk dan kita siapkan 2 butir telur ayam Kemudian kita masukkan telur ayam ke dalam mangkuk yang lebih besar Kita tambahkan 10 sendok makan gula pasir atau setara dengan 150 gram 1 per 4 sendok teh panili bubuk Kita aduk-aduk ketiga bahan ini sampai tercampur merata dan sampai gulanya larut Dan putih mengembang Di sini teman-teman juga bisa menggunakan mixer agar lebih cepat Di sini saya cuma menggunakan balon whisk Setelah gulanya larut dan putih mengembang seperti ini Tambahkan 1 sendok teh ragi instan Atau permipan pastikan raginya yang masih aktif Langkah selanjutnya kita pindahkan adonan ke mangkuk yang lebih besar Agar mempermudah kita mengaduk-aduknya Langkah selanjutnya masukkan 200 gram tepung terigu secara bertahap Di sini saya gunakan 5 sendok makan Dan kita masukkan terigu secara bertahap bergantian dengan santan yang sudah kita rebus tadi Setelah santannya kita masukkan kemudian kita aduk-aduk Adonannya Dan kita ulangi Sampai semuanya selesai Dan buat teman-teman yang baru mampir Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari dapur tetep pipit Dan buat teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak Semoga semua kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah SWT Amin Nah ini adonannya sudah tercampur merata Langkah selanjutnya kita masukkan 100 gram margarin Yang sudah kita lelehkan di awal tadi secara bertahap Kita aduk-aduk Kemudian kita masukkan lagi margarinnya Sampai semuanya habis Dan kita aduk-aduk lagi sampai semua bahan tercampur merata Halus, lembut, dan tidak bergerindil ya teman-teman Langkah selanjutnya Tutup wadah menggunakan serbet atau kain bersih Dan diamkan selama kurang lebih 1 jam Setelah kurang lebih 1 jam Kita buka adonannya Dan ini adonannya sudah mengembang dan berhuih ya teman-teman Tandanya ini berhasil Seperti ini ya teman-teman Aduk-aduk kembali sampai adonannya tercampur merata Dan buihnya larut Setelah bahan tercampur merata Langkah selanjutnya kita tuang adonan ke dalam gelas ukur atau plastik segitiga Fungsinya agar mempermudah kita memasukkan adonan ke dalam cetakan Setelah semua adonan tercampur merata dan tidak berbuih Kemudian kita tambahkan pewarna Dan perasa Di sini saya menggunakan perasa pandan dan pewarna hijau Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata Langkah selanjutnya kita panaskan cetakan pukis Kemudian kita oleskan margarin secukupnya ke dalam cetakan Lalu tuangkan adonan sampai 3 per 4 tinggi cetakan Lakukan satu per satu sampai semuanya selesai Dan kita panggang dengan menggunakan api sedang Cenderung kecil sampai matang Kira-kira kurang lebih 4 sampai 5 menit Setelah selesai yang berwarna hijau Kemudian kita masukkan adonan yang berwarna putih di atasnya Kita bentuk seperti garis-garis seperti ini di bagian tengahnya Ini opsional ya teman-teman tergantung selera masing-masing Dan bisa juga kita tambahkan topping mesaseres Selain mesaseres teman-teman bisa menggunakan keju selai Tergantung selera masing-masing Dan ini hasilnya setelah kita taburin mesaseres Sangat cantik kan teman-teman Dijamin semua orang pasti suka Nah ini setelah 5 menit Setelah tidak menempel Pinggirnya sudah berwarna kecoklatan Tandanya kuenya sudah mateng Ini ya teman-teman Nah ini kue pukisnya siap untuk disajikan Ini empuk, kokoh, menul-menul Dalamnya sangat lembut Teksturnya empuk Teman-teman wajib coba ya Bahannya sangat mudah bisa dilihat sendiri Ini empuk dan lembut banget Dan ini hasilnya Siap untuk disajikan Ini tampilannya sangat cantik banget Semua orang pasti suka Teksturnya empuk dan lembut banget Teman-teman wajib coba Bisa teman-teman lihat sendiri Ini empuk dan lembut banget Bagian dalamnya juga sangat lembut Ini dijamin semua orang pada suka Ini enak banget disajikan Waktu dingin-dingin dan waktu hujan Ini bisa juga dijadikan ide jualan Mari kita cicipi rasanya Bismillahirrohmanirrohim Hmm ini rasanya enak banget Manis, lembut, gurih Hmm dijamin semua orang pada suka Kalau untuk ide jualan Teman-teman bisa menggunakan box seperti ini Oke sampai disini dulu video kali ini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton